Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat Recycler View kita buat project baru ya ya tanggung proyek mti-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati Oh iya cedet tadi datang unci lagu eh apalagi ya mc-activity kosong luar apa minimum umum apinya itu ice cream sandwich ya bener dah kita finish ya 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 Nah setelah buildingnya selesai kita tambahkan library dulu digredelnya masuk ke model nah sini di debit dan sisnya kita tambahkan oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Hai compel support AppCompate sudah terus yang Recycler View comandroid.support resi ke siuh yang versi 7 buildingnya yang ke-23 titik 1.1 kita tambahkan lagi HDP bergerak-gerak abisami coba mau memaikir bala berkata kunci kompil Android ini enggak ada support desain 23 titik 1.1 kita compil dulu sinkronisasi dulu nah disini ada warning compile is absolute and has been replaced with implementation nah disini compile ini kita ganti ke implementation karena punya saya itu versinya sudah versi 3 kalau yang versi 2 ke bawah di bawah 3 itu masih menggunakan kata-kata compile kita sinkronisasi lagi nah disini kita lihat nah ini mintanya yang versi ke 28 kita bayang versi 28 aja ini sepertinya juga seperti itu gradulnya moldback nah iya iya kita 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 compile kita sinkronisasi lagi nah gradulnya ini masih setelah setelah sinkronisasi selesai kita langsung aja masuk kita buka file main activity dot java kita tambahkan variable bapak private wordlist lebih kayak amat private final link list siapa jira siapa jira kudil disini aku tak anu nyaman viso man sweeping nolo link list string apa aduh maga yang anu yang kodernya sedikit satunya m word list nolo cahaya sama 28 dulu iya lu no kening onic ngolo makna ada jaman deh ini kudil mas singgir ringkat list kita import dulu kita buat lagi turut di kacang like integer m count sama dengan 0 di on gridnya kita tambahkan looping for integer i sama dengan 0 kurang dari 20 increment m word list plus atleast 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 word plus m count kita kasih log disini untuk biar kita bisa lihat di loketnya log debug log word list word list m word list dot get last setelah itu kita akan membuat recycler view nya kita buat layout utamanya di activity main xml disini karena tadi recycler view nya sudah tersedia kita buka activity xml ini setelah itu semua code ini kita ganti disini kita ganti dari alir support constraint design ganti ke design widget koordinator layout design widget koordinator layout nah kita ganti ke ini width nya match parent height nya match parent orientasinya vertical setelah itu kita tambahkan kode recycler view dalam koordinator layout disini kita ganti ke android dot two port versi 7 setelah itu kita tambahkan ID-nya RecyclerView Layout with height Setelah itu kita buat layout dalam 1 item daftar Kita klik kanan App res layout Res layout Resource file Kita klik new Layout resource file Kita kasih nama word list item Klik ok Kita konfer dulu ke Orientation nya vertikal Baiknya maximum content Orientasi nya vertikal Bedding nya 6dp Setelah itu kita tambahkan text view Text view nya ini match parent Hack nya ini content Kita tambahkan ID Tadinya word Setelah itu kita kasih text size 24 SP Setelah itu kita tambahkan text style nya Setelah itu kita Nah proviewnya seperti ini Nah disini Setelah itu kita Refactor dan extract style nya Refactor extract style nya Kita kasih nama word title Setelah itu pencont recorder Biarkan semua kotak ini tidak terjadi tentang Nah disini Setelah itu Setelah itu Kek Setelah itu kita klik ok setelah itu kita temukan skars.xml nah disini setelah itu kita kembali ini kan sudah masuk ya yang baru kita ke wordlist item lagi tampilan teks sekarang masuk ke style yang ada disini sebagai ganti menggunakan properti penataan style individual setelah itu jalankan aplikasi kita karena kita telah buang hello word yang tadi dan kita akan melihat judulnya menjadi recycle view tapi tampilannya kosong kita coba nah tampilannya seperti ini kosongan ya setelah itu kita apa ya kalau kita ganti disini aja style word style word title ya sudah itu kita klik kanan java kita buat kelas baru yang recycle view nah disini kita new java class kita kasih nama word list adapter kita extend extend recycle view dot adapter word list adapter word view holder nah disini kita buat adapter dengan holder tampilan yang baru setelah itu kita klik deklarasi word piece adapter kita implement metode nah disini implement metode implementasinya ada disini semua buat view holder nya ini akan apa ada kesalahan ya karena kita belum mendevisi brand definisikannya jadi kita definisikan dulu ini akan membuat folder kosong dan semua metode yang harus anda implementasikan perhatikan bagaimana on create view holder setelahnya yang ini on create view holder nya terus ada on bin sama get item count setelah itu kita ke kelas word list adapter nah disini ya kita buat kelas apa word view word view holder taruh sini aja taruh di atas word view nah disini kan sudah masuk ya disitu ya extend nya kita ke percycler view setelah itu nah disini kan kita lihat kesalahan di konstruktor nya di full nya yang tidak ada nah kita apa ya tambahkan variable di kelas word view holder dengan tampilan text dan adapter text view text view text view item view saya tambahkan lagi final wordless adapter selamat menikmati 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 nah seperti ini nah kita import dulu nah itu kalian bisa menjalankan aplikasinya kita akan membuat daftar agar lebih interaktif kita ke wordlist adapter nah disini ubah dari wordview holder untuk mengimplementasikan view on click listener jadi di wordview holder nah disini ya kita tambahkan agar bisa mengimplementasikan on click view view on click listener selamat menikmati nah seperti ini kita implementasikan metodenya on click nah disini avoid nah di metode on click ini kita tambahkan integer m position untuk menangkap posisinya ketika dia di klik get layout position setelah itu kita tambahkan string elemen setelah itu kita ubah wordnya ke dalam menjadi wordlist di dalam wordlist di dalam wordlist caranya seperti ini m wordlist dot set m position koma klik ket nah press elemen nah maksudnya disini nanti kalau sobat banyak kalian klik word 1 nanti akan muncul dibawahnya itu klik word 1 seperti itu setelah itu setelah itu tambahkan time adapter buat nge notif notify data set change oh disini setelah itu kita implement apa ke constructor word view holder nah di mana ya oh disini kita definisikan item view dot set on click listener parameter nya this nah kita coba jalankan jalankan aplikasi nya nah tampilannya akan jadi seperti ini nah kurang lebih nya seperti itu kita lanjutkan kita floating action button untuk menyisipkan item yang pertama kita menambahkan tombol aksi apa floating action button kita ke activity main xml ada action widget nya disini kita tambahkan kita tambahkan floating action button nah disini web content web content kita tambahkan layout gravidi nya gravidi di sini bottom or n setelah itu kita tambahkan kita tambahkan margin 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 nya 16db kita tambahkan clickable kita tambahkan clickable 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 nya true source nya kita kita buat src add drawable ini ic add 24db add 24db ic 24db ini kita buat asset buat asset nya disini add black kita create drawable resource nya kita Hai itu itu faktor aset Ayo kita pastikan asetnya kita ganti klipatnya kita cari tanda plus nah disini add yang belum badai saya tahu kita next finish nah seperti itu nah kita tambahkan action ke floating action button kita ke main activity nah disini add floating action button kita tambahkan floating action button disini kita tambahkan idea id fakt setelah itu kita tambahkan fab.set onclicklistener nah menu view onclicklistener nah disini kita tambahkan override control upgrade-nya ini onclicklistener nah seperti ini caranya nambah override itu control o setelah itu kita tambahkan integer word list size untuk apa besarnya size-nya misalnya wordlist-nya kita tambahkan kita tambahkan m wordlist- atlas wordlist-atlas 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 Hai putih size nah seperti ini kita tambahkan lagi recycler view untuk mengambil adaptor nya Hai dan nge-notif data set change notif item insert jadi dia akan menambah data disitu website setelah itu kita tambahkan recycler view.smoothscroll Scroll by scroll to position buat list size seperti ini ya kita run nah hasil sampelnya seperti ini di sini langsung nambah yang ke-20 yang ke-21 22 dan seterusnya sekian video tutorial kali ini jangan lupa like share comment dan subscribe terima kasih